Intro Masih dihabar prima, sehubungan dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia wan peristiwa alam lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup maka perlu dilakukan pengendalian secara komprehensif wan terpadu berdasarkan pertimbangan itulah, maka DPRD Banjarmasin berinisiatif membentuk peraturan daerah tentang perlindungan wan pengelolaan lingkungan hidup Sehubungan dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia wan peristiwa alam lainnya berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung wan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia wan makhluk hidup lainnya maka perlu dilakukan pengendalian secara komprehensif wan terpadu Berdasarkan pertimbangan itulah, maka DPRD Banjarmasin berinisiatif membentuk peraturan daerah tentang perlindungan wan pengelolaan lingkungan hidup Ketua Pansu Serap Perda Perlindungan Wan Pengelolaan Lingkungan Hidup Eli Rahmah Wairi Takuni Prima TV Jelang kamarian Jumat 3 Agustus 2018 membadakan Sesuai dengan aturan Undang-Undang 32 Tahun 2009 sudah jelas mengatur terkait masalah lingkungan hidup Untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini maka diperlukan peraturan daerah sehingga akan sinkron dengan aturan yang ada diatasnya Diperlukannya Raperda ini ujar politisi Partai Amanat Nasional ini Lantaran kondisi wayah ini sudah terlihat adanya pencemaran atau limbah B3 Pencemaran sungai, udara, jua termasuk permasalahan kebisingan Begitu jua dengan izin PPLH harus dikeluarkan atau menjadi kewenangan daerah Maka kedepannya akan terakomodir dengan hadirnya Raperda ini Raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini menurut Eli Rahma diantaranya bertujuan untuk melindungi wilayah daerah dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup menjamin keselamatan, kesehatan wan kehidupan manusia menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup wan kelestarian ekosistem menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup mencapai keserasian, keselarasan wan keseimbangan lingkungan hidup wan mengantisipasi isu lingkungan global Perda yang hari ini kita bahas ini kan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendasar ini kan sebetulnya ini adalah inisiatif DPRD Kota Banjermasin karena kondisi kita sekarang ini diaturan pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 itu kan sudah jelas ya kan mengatur terkait masalah lingkungan hidup nah turunan dari itu kan kita perlu juga untuk membuatan apa rancangan Undang-Undang rancangan peraturan daerahnya jadi ada Undang-Undang ada peraturan menterinya tapi kalau kita karena punya perdanya kan juga karena sinkron gitu kan jadi maka dari itu usulan dari DPRD Kota Banjermasin untuk membuat sebuah rap perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kenapa perlu ada rap perda ini karena seperti ini kalau terkait masalah ini kan kondisi sekarang itu kan sudah banyak pencemaran pengaturan terhadap limbah B3 terus terkait masalah apa istilahnya pencemaran terkait masalah sungai ya kan sungai kita ini kan terlalu banyak polusinya terkait masalah pencemaran udara juga terkait masalah kebisingan juga nah itu nanti akan kita tuangkan ke dalam rap perda kita ini nah kalau misalnya ini kan ada aturannya juga untuk izin PPLH ini kenapa ini juga izin PPLH pengelolaan lingkungan hidup ini harus dipunyai oleh wilayah jadi aturan ini memang wilayah gitu yang punya punya wewenang gitu kan sementara itu dinas yang terkait dalam pembahasan rap perda tentang perlindungan wan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah dinas lingkungan hidup PDPAL PDAM PUPR wan pemerhati lingkungan hidup agar pembahasan rap perda ini berjalan dengan baik maka anggota PANSUS melakukan study banding ke Kementerian Lingkungan Hidup PEMBICARA 1